Terima kasih telah menonton. 10 Aplikasi Live Streaming Host Sexy dan Paling Bar-Bar Sebagian dari kamu mungkin sangat terhibur dengan menonton konten live streaming. Salah satunya melalui apk live bar, bar yang menyediakan beragam konten streaming seksi dari host. Konten-konten tersebut dibawakan langsung oleh streamer-streamer berpakaian minim yang melakukan adegan host paling bar, bar. Oleh sebab itu, apk ini akan sangat cocok untuk digunakan bagi kamu yang selalu merasa tidak puas dengan nafsu yang kamu miliki. Karena dengan menonton konten-konten yang ada di dalamnya, kamu akan merasa sangat senang dan tentunya akan membuat nafsu kamu terpuaskan. Dengan memanfaatkan platform layanan toko aplikasi yang ada di perangkat smartphone kamu, tentu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tersedia dengan berbagai Macam fungsi dan kegunaannya, salah satunya kamu bisa mengunduh beberapa dari apk live bar, bar di dalamnya untuk mendapatkan hiburan. Namun, kebanyakan dari kamu mungkin masih belum mengetahui apk apa saja yang menyediakan konten streaming dengan para host yang melakukan adegan bar, bar tersebut. Bagi kamu yang sudah penasaran dengan hal tersebut, sangat kami sarankan untuk menyimak artikel ini sampai selesai, karena berikut ini kami tampilkan kumpulan beberapa apk tersebut. Di posisi ke-10, Bigolive. Siapa yang tidak tahu Bigolive, tentu aplikasi ini sudah sangat tidak asing kamu dengar karena memang memiliki banyak pengguna dari seluruh dunia. Bigolive sangat terkenal dengan dengan konten video live streaming dewasa yang akan selalu kamu temukan di dalamnya. Tak jarang juga kamu akan menemukan konten siaran langsung dengan para streamer cantik yang sedang melakukan adegan seksi host hal tersebut tentunya akan sangat memberikan kamu hiburan dan juga kepuasan atas nafsu yang kamu miliki dengan menontonnya. Nama aplikasi Bigolive Don Loa di sini versi 5.30.6 ukuran 64 b-developer Bigo Technology T. It terinstal 500 juta plus. Di posisi ke-9, Boost Cash. Kamu mungkin masih asing mendengar nama Boost Cash pasalnya memang aplikasi ini tidak terlalu populer di Indonesia. Meskipun begitu, aplikasi penyedia layanan video live streaming ini sudah cukup banyak penggunanya di seluruh dunia. Terbukti dengan angka terinstal di Google Play Store mencapai 10 juta pengguna. Aplikasi ini memiliki tampilan yang hampir sama dengan aplikasi TikTok, sehingga sangat mudah kamu gunakan untuk menonton berbagai video live streaming. Selain menonton, kamu juga bisa melakukan siaran langsung sendiri dan dengan begitu kamu berpotensi mendapatkan uang tunai dari gift yang diberikan pengikut kamu. Nama aplikasi Boost Cash Download di sini versi 2.7.94 ukuran 82 b-developer PPB Live Video Streaming terinstal 10 juta plus. Di posisi ke-8, Dream Live. Dream Live merupakan aplikasi layanan video live streaming yang sangat kami sarankan untuk kamu gunakan. Selain menyaksikan, kamu juga bisa melakukan live streaming dengan menyalurkan bakat kamu melalui aplikasi ini. Konten-konten yang tersedia dalam aplikasi ini sangatlah beragam. Salah satu yang paling banyak muncul adalah konten dengan streamer yang melakukan adegan seksi yang sangat hot. Tak hanya itu, di dalamnya kamu juga akan bisa berkenalan dan mengobrol dengan pengguna lain dari seluruh dunia. Nama aplikasi Dream Live kundu di sini versi 3.6.5 ukuran 131 b-developer streaming kompani terinstal 500 ribu plus. Di posisi ke-7, Mangolive. Hanya dengan melihat namanya, tentu kamu semua sudah mengetahui bahwa Mangolive ini merupakan aplikasi yang berisikan konten-konten video live streaming. Konten yang ada di dalam aplikasi ini juga sangatlah beragam, mulai dari seputar rumor, olahraga, hingga review kuli. NER, namun, tak jarang kamu akan menemukan konten siaran langsung dewasa yang dibawakan oleh para host cantik dan seksi. Biasanya para host dan streamer yang ada dalam aplikasi ini melakukan adegan bar, bar host yang tentunya akan sangat memberikan kamu kekuasaan dengan menontonnya. Nama aplikasi Mangolive download di sini versi 2.0.9 ukuran 61 b-developer Mangolive terinstal 1 juta plus. Di posisi ke-6, Moonleaf. Teruntuk kamu yang sedang mencari APK live yang memiliki kebebasan tanpa harus terkena blokir, Moonleaf ini menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk kamu gunakan. Di dalamnya kamu bisa menonton siaran langsung sepak bola secara gratis dari berbagai macam pertandingan di seluruh dunia. Selain daripada itu, kamu juga bisa menyaksikan konten streaming yang sangat barbar dengan dipandu oleh host-host cantik dan seksi tanpa takut terkena banet. Aplikasi ini juga menyediakan fitur minigame yang bisa digunakan kamu para penggunanya secara gratis tanpa harus melakukan pembayaran. Nama aplikasi Moonleafundu di sini versi terbaru ukuran 90 b-developer do you Hong Kong limited terinstal 15 juta plus. Di posisi ke-5, Papaya Live. Papaya Live, mungkin nama yang masih asing di telinga kamu. Pasalnya aplikasi penyedia live streaming ini masih terbilang cukup baru keberadannya. Meskipun baru, aplikasi ini sudah memiliki pengguna yang cukup banyak karena memiliki kualitas siaran yang sangat jernih. Konten-konten siaran langsung di dalamnya kebanyakan menampilkan adegan bar, bar dari seluruh dunia yang bisa kamu saksikan secara bebas. Streamer-Streamer dalam aplikasi ini juga biasanya tidak kek melakukan lockroom, sehingga kamu bisa masuk dan menonton semua room tanpa harus membayar lagi. Nama aplikasi Papaya Live Don Loa di sini ukuran 63 b-versi 2.10.3 developer Papaya software PTE, it terinstal 500 ribu plus. Di posisi ke-4, Skout. Pada awalnya, aplikasi yang bernama Skout ini merupakan aplikasi pencari jodoh atau bisa disebut gencan online. Namun, aplikasi ini berkembang sehingga menyediakan fitur live streaming untuk seru-seruan. Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu bisa menemukan pengguna aplikasi ini yang berada di sekitar kamu ataupun yang ada di seluruh dunia. Dengan begitu, tentu kamu bisa berkenalan dan mengobrol bersama orang yang belum pernah kamu temui di dunia nyata. Nama aplikasi Skout Link Undo di sini ukuran 88 b-versi 6.54.0 developer Skout Link, terinstal 50 juta plus. Di posisi ke-3, UPL-IPE. Uplife merupakan aplikasi layanan konten siaran langsung yang dikembangkan oleh Asia Innovation HK Limited dan sudah diunduh lebih dari 50 juta pengguna. Hal tersebut dikarenakan aplikasi ini menyediakan banyak sekali fitur menarik yang bisa kamu gunakan secara gratis. Dalam aplikasi ini, kamu bisa bertemu banyak orang dengan berbagai karakter unik. Kebanyakan dari mereka yang melakukan siaran langsung memperlihatkan bakat yang mereka miliki. Namun tak jarang kamu akan menjumpai konten-konten dengan adegan bar, bar yang dilakukan para streamer di dalamnya. Nama aplikasi Uplif Link Undo Loa di sini ukuran 97 b-versi 8.9.5 developer Asia Innovation HK Limited, terinstal 50 juta plus. Di posisi ke-2, YouNow. Jika kamu ingin menonton atau melakukan live streaming yang terhubung secara global, aplikasi YouNow ini sangat cocok untuk kamu gunakan. Aplikasi ini menyediakan konten streaming yang menarik dan sangat seru dari seluruh dunia. Dengan adanya basis penggemar dan pengikut yang sangat besar dalam aplikasi ini, kamu juga berpotensi menjadi populer hanya dengan melakukan live streaming di dalamnya. Terlebih kamu bisa menggunakan aplikasi ini tanpa adanya gangguan dari iklan-iklan. Nama aplikasi Uplif Link Undo di sini ukuran 45 b-versi 18.11.0 developer Uplif Link Undo Media Ilter Install 10 juta plus. Dan di posisi ke-1, 69 Live. 69 Live merupakan aplikasi layanan live streaming yang berasal dari Thailand ini mungkin masih asing kamu dengar. Di dalamnya kamu akan menemukan fitur-fitur canggih yang berbahat Thailand, namun tak perlu khawatir karena tidak terlalu banyak. Tentunya sebagai layanan konten video live streaming, aplikasi ini akan memberikan kamu konten-konten streaming yang sangat seru dan dengan dipandu oleh para streamer seksi yang biasanya melakukan adek. Adegan Plus Plus. Nama aplikasi 69 Live Don Loa di sini ukuran 40 b-versi terbaru developer 69 Titeam terinstall 1 juta plus. Itu dia daftar ke-10 APK Live Pro Max Indonesia para paling barbar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share.